Mas Amri, silakan dimulai. Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Setia Gunawan yang akan menjadi pemateri pada kajian subuh pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS Prof. Azharif, setelah seluruh jajaran pimpinan Institut Teknologi 10 November. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Matarul Ilmi DS, Bapak Masyuri, setelah seluruh jajarannya. Dan tak lupa jama'ah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin kita, kajian ba'da subuh, dengan keadaan sehat walafiat. Salam tak tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita dapat memindahkan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, jama'ah sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul fatihah. Al-Fatiha. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Siti Gunawan untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal nasi Ya ayyuhal nasi Kulu lima fil ardi Halam tayyibah Wala tatta bin kutuwati syantan Innahu lakum aduhum mubin Waala rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tolakul halal Wajibu ala kulli muslim Yang kamu hormati Sekenang para jamaah Masjid Manerul ini dan masjid tali kelas Alhamdulillah Pada takdir ini Ketemu lagi di Kajian produk halal Jadi Pusat Kajian Halal DTS Insyaallah kita akan Membahas masalah ul Halal haram tangan Kebetulan Kemarin terakhir Kita membahas Kita sudah membahas Masalah hukum Pangan ini Dari aspek zatnya Bulan April Kemudian juga Dari aspek eksternalnya Juga pada bulan yang sama Dan Kemarin terakhir Kita membahas masalah standar Halal obat Pengobatan Ada pertanyaan Terkait hasyarat Hewan-hewan hasyarat Jadi pada pagi hari ini Kita akan membahas masalah Yang hasyarat Para jamaah sekalian Terkait halal ini Ini bukan urusan Umat muslim saja Tapi ini adalah Urusan semua Umat manusia Khususnya kalau Indonesia adalah Semua warga negara Yang berada di NKRI Ini adalah salah satu Rekomendasi Persatuan Visio Indonesia Jadi penguatan Industri nasional Untuk kemandi dan hidup Harus ada dua hal Di sini Ada intervensi Dan juga ada Proteksi Intervensi Tujuannya untuk Memunjungkan rasa Nasionalisme Cinta Untuk produk Nasional Proteksi Berarti harus ada Pelindungan terhadap Pelaku usaha Dalam negeri Dari Bincaran Bangbara Impor Melalui apa Yang sudah Mendapatkan Istilahnya legal Yaitu halal Karena itu Kesedaran halal ini Love style Baksa terennya Ini sangat diperlukan Saat ini Sertifikat halal Sertifikasi halal Inggrisnya Itu Mengandung Sistem telusur Atau Traceability Bukan Mengandung Sistem Endproduct analysis Apa bedanya Kalau Endproduct analysis Itu Kalau misalkan Produksi Pentol bakso Maka Pentolnya Bakso Produk akhir Itu Masukkan Di lab Di uji Ada Di Enabati Atau Tidak Ada Diatifus Seperti itu Kalau Nggak ada Maka halal Kalau Traceability Tidak demikian Lab perlu Tapi Lab itu Nanti Terakhir Kalau Masih ada Teraguan Terus Traceability Itu Di cat Setiap Prosesnya Nanti Kita Bahas Penatapan Halal Di Indonesia Menarik Tidak Tidak Hanya Sesuai Dengan Syariat Islam Ada Dua Hal Di Pertama Harus Sesuai Dengan Syariat Islam Yang Kita Kenal Kemungkinan Nanti Adalah Empat Madhab Yang Terkenal Sesuai Dengan Itu Tapi Setelah Itu Ada Yang Kedua Harus Sesuai Dengan Fatwa Aimu'i Baru Nanti Dapat Babu Halal Seolah Nanti Fatwa Aimu'i Itu Ada Empat Perbedaan Nanti Fatwa Ini Menentukan Salah Satu Yang Berlaku Di Indonesia Ini Memang Apa Namanya Yang Berlaku Di Indonesia Dan Tidak Semua Negara Itu Mempunyai Penetapan Yang Sama Yang Yang Harus Ini Yang Unik Di Indonesia Yang Unik Yang Fatwa Emu'i Kemudian Contoh-contoh Fatwa Itu Ada Banyak Jadi Yang Sudah Ada Standarisasi Fatwa Halal Tahun 2003 Wadar Kemudian Standarisasi Panduan Obat Ada Kemudian Juga Yang Kosmetik Juga Ada Jadi Pompang Pangan Obat N 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 Sudah Sudah Mengeluarkan Inilah Para Jamaah Terkait Transability Yaitu Mata Rantai Pangan Jadi Misalkan Bakso Di Meja Itu Nanti Akan Dicek Bagaimana Dapurnya Bagaimana Ada Pembelian Bahan-bahannya Itu Kemudian Setelah Itu Beli Di Perusahaan Besar Dizikusinya Bagaimana Campur Apa Sampai Nanti Penyembelian Dari Sapinya Sapinya Nyebelian Gimana Kemudian Sapinya Selama Hidup Dikasih Makan Apa Itu Namanya Tersability Sangat Hati-hati Sangat Kompleks Kalau Dibilang Seperti Itu Dalam Hal Nanti Audit Mengaudit Hidup Hal Hal Hidup Nah Di Dalam Persatibility Ini Ada Sistem Yang Sangat Terkenal Nama Titik Kritis Titik Kritis Aktivitas Pada Rantai Proses Produksi Yang Dapat Mempengaruhi Status Dalam Suatu Produk Nah Di Dalam Jaminan Keamanan Dan Kelampangan Ini Ada Dua Sebelum Aplik Apply Sertifikat Halal Itu Dia harus Lulus Terkait Sistem Jaminannya Atau Sistem Jaminan Produk Halal Atau Isonya Atau Apa Prasarat Disini Salah Satunya Adalah Dia Sudah Lolos Terkait Aspek Di Luar Jat Haram Tangan Di Luar Jat Maupun Aspek Di Dalam Jat Sudah Masuk Di Dalam Sistem Jain Produk Halal Dan Sebelum Apply Halal Pangan Ini Dia Sudah Punya Izin Eder Masalah Keamanan Pangan Atau Dalam Bahasa Setoyuk Yaitu Keamanan Sudah Dajit Eder Dulu Baru Nanti Apply Halal Begitu Nah Izin Eder Disini Kalau Industri Olahan Pangan Olahan Itu Ada Standarnya Sistemnya Yaitu Cara Produksi Pangan Olah Yang Baik Disini Dicantumkan Semua Prasaratan Yang Termasuk Menjadi Pangan Olah Yang Baik Sehingga Nanti Mendapatkan Izin Fasilitas Dan Untuk Penyembelian Ada Disini Penjaminan Hygien Dan Sanitasi Ini Dari Departemen Pertanian Bagaimana Cara Perternak Itu Misalkan Sapinya Atau Ayam Dikasih Makannya Sudah Higienis Sanitasinya Kandangnya Sudah Bersih Bebas Dari Cacing Bebas Dari Hama Bebas Dari Penyakit Parasi Dan Sepakainya Setelah Setelah Itu Juga Tempat Pemotongannya Itu Sesuai Dengan Syariat Case One Itu Pesehatan Hewannya Ada Di Bagaimana Cara Menyembelet Saluran Terpotong Kemudian Hewannya Tidak Seteras Di Semua Baru Setelah Kaman Pangannya Selesai Baru Kaman Pangannya Jangan Dibalik Karena Sistem Kita Di Negara Kita Meskipun Bukan Negara Islam Kita Disini Bebas Dan Sudah Melaksanakan Syariat Kita Islam Tanpa Ada Halal Bapak Ibu Sekalian Jadi Halal Haram Perkaitan Makanan Dan Minuman Itu Sudah Kami Jelaskan Bulan April Itu Ada Aspek Zat Dan Aspek Di Warn Zat Nya Disini Kemudian Memang Nanti Ada Perbedaan Perbedaan Madhab Gitu Ya Ini Saya Klik Sebentar Apa Yang dimaksud Itu Banyak Kita Kan Tahu Semuanya Bikin Islam Yang Terkenal Ada Empat Bad Orang Orang Ini Sudah Diakui Oleh Orang Banyak Bukan Mengaku Sendiri Bukan Mengaku Sendiri Bukan Aku Aku Tapi Sudah Diakui Oleh Ulama Ulama Yang Lain Kenapa Karena Dikarenakan Ilmunya Amalnya Dan Akhlaknya Yang Luar Biasa Maka Para Adikih Menfaatkan Bagi Mat Islam Wajib Mengikuti Salah Satu Madhab Yang Empat Tersebut Pertama Adalah Imam Hanafi Ini Beliau Hidup Selatan 80 Meninggal 150 Kejirian Ini Dingerah Kemudian Makas Imam Maliki Hampir Seirisannya Sepantaran Imam Hanafi Imam Hanafi Imam Maliki Imam 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 Murid Imam Maliki Imam Shafi'i 150 Sampai 204 Di Mesir Kemudian Muridnya Imam Hamdadi 164 Sampai 248 Ini Ada Sekilas Semuanya Itu Memperasal Rasulullah Sassalam Rasulullah Sassalam 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 Madinat Berarti 10 Jirian 10 Jirian Jadi Mengapa Pendapatnya Tentang suatu topik Kadang berbeda Karena Pertama Tafsir Mereka Terhadap Ujukan Quran Dan Matis Bisa Berbeda Metodologi Ispat Hukum Yang Dibundakan Juga Bisa Berbeda Sudut Pandang Mereka Tentang Topik Bisa Bisa Berbeda Dan Ini Wajar Kenapa Karena Sehadanya Nabi Masih Ada Maka Dengan Mudah Mereka Bertanya Pada Nabi Dan Diperoleh Ketujuan Yang Koti Bersifat Mutaf Dari Nabi Sebagai Pemegang Otoritas Agama Dari Allah Mulai Wahyu Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Kalau Nabi Sudah Wafat Maka Tidak Ada Lagi Manusia Yang Punya Otoritas Agama Sebagai Mereka Nabi Sehingga Lahirlah Malham Sebelumnya Banyak Tapi Karena Pengakuan Masyarakat Yang Banyak Ini adalah Yang Empat Ini Diperoleh 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 Juga Diperoleh 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 Tidak Jelas Sekali Jadi Mustahil Orang Awam Itu Menolak Keberadaan Madad Yang Logis Itu Sebagai Awam Muslim Harus Menutupi Salah Madad Yang Jadinya Jika Ada pihak Yang Tidak Punya Otoritas Tetap Berfatlah Maka Hal Itu Seperti Yang Dikawatirkan Oleh Nabi Yang Terjadi Pada Akhir Zaman Yaitu Sesungguhnya Allah Tidak Menjabut Ilmu Dengan Serta Merta Dijabut Dari Kolbu Kolbu Manusia Tetapi Allah Menjabutnya Dengan Meluatkan Para Ulama Sehingga Kalau Allah Tidak Lagi Menyisahkan Seorang Ulama Pun Maka Manusia Atau Menjadi Pimpinan Pimpinan Yang Bodoh Sehingga Para Pimpinan Bodoh Tersebut Akan Ditanya Sehingga Mereka Berfaslah Tanpa Ilmu Akhirnya Mereka Sesat Dan Menyesatkan Hati Semoga Penalai Ini Sebagai Pembuka Terkait Nanti Kalau Ada Perbedaan Pendapat Para Ulama Haram Haram Dari Sisi Zat Kita Sudah Ada Sembilan Kita Sudah Bahas Yang Pertama Bangkai Darah Daging Sembilan Atas Nama Selain Allah Dan Saji Kemudian Kinatang Yang Disembelih Tanpa Basmala Komer Kemudian Keempat Ada Himar Cina Buas Yang Bertaring Dan Yang Burung Berkubur Tajam Kemudian Kita Akan Bahas Yang Kelima Ini Menanjutin Pertemuan Sebelumnya Yaitu Sekolah Yang Menjijikan Dan Kotor Qobba Isyam Kita Cek Dasar Terkait Qobba Isyam Kotor Ini Yaitu Firman Allah Dalam Surat Al-Araf Ayat 157 Di Kedang Yang Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Ulama Yang Seperti Bangkai Yang Yang Sebelumnya Itu Bangkai Yang Tidak yang buruk bagi manusia ada ulama yang lain mengatakan tidak demikian terus ada juhur warna ulama itulah yang fokus di sini tuh disematkan pada hasharot ya asal tata apa hasharot adalah hewan-hewan kecil yang melata atau merayap di muka bumi Jumur para ulama itu mengharamkan hasharot jadi dalam kitab-kitab yang saya baca begitu yang saya baca Jumur para ulama mengharamkan hasharot ini dimaksud dengan hasharot kebaikan adalah hasharot ini hewan-hewan kecil yang melata atau hewan-hewan kecil yang merayap di atas bumi contohnya disini kayak gicor cacing-cangkri butuh cicat ada ular ya di sini ular bukan ular kalau ular nanti beda lagi di bagiannya itu kalau ular masuk alu sendiri kalau ular itu nanti binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya masuk ular disini jadi kita akan bahas di sini hari ini pagi ini kita akan bahas masalah percicot gitu ya karena kemarin juga banyak pertanyaan karena gicot ini bagus untuk kosmetik dan juga ada berapa untuk katanya untuk obat bagus untuk jantung dan sebagainya kita lihat dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat ya penelitian ini penelitian terus dilakukan dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan hal-hal yang dahulu jangka tidak berguna nampak sepilih bahkan mungkin menjijikan hobais kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memulai kebutuhan hidupnya adanya krismon ya membawa hikmah dan berkah ini bukan saja menyadarkan manusia akan kelemahan dan yang tetap dilanya di tengah-tengah kehidupan dan gempuran badai kehidupan dihadapan ke mahabbesaran Allah khalik tapi juga maksa manusia untuk memerah otaknya agar dapat survive dalam percaturan hidup dan kehidupan ini pekicot ya atau sama latinnya khatina fulisa ini bentuk bulunat dan berjangkang ini sebetulnya bukan asli Indonesia ini adalah hewan hidupnya di Afrika Timur ya dari pesisir peluang-peluang timur seperti Mozambique Kenya dan Somalia ini kok bisa ke Indonesia berbicara tanpa sengaja terbawa ke daerah lain ya seperti Eropa terkenal lain Amerika Australia bisa melalui berperdagang sayur dan buah-buahan karena dia bisa menempel di sana jadi akhirnya itu dan uniknya ini pekicot dapat berkembang biar dengan sangat cepat sekali satu ekor itu bisa 500 buti telur 500 buti telur menempel di sayuran buah-buahan bisa menyebar kemana-mana ini tampak hewannya pekicot ini bukan dan pekicotnya Koldi TV itu pekicotnya... ada film itu ya anak-anak itu... saya juga... film turbo... film turbo ya Pak ya... oh iya... film turbo ya itu... itu pekicot Pak ya... pekicot betul... nah saya ini anak petani saya ini... sejak kecil di sawah ya... meskipun banyak orang nggak percaya gitu... karena kulitnya... ini Pak ini pekicot ya... ini tutup atau keong sawah dan ini keong emas... maaf ini keong emas yang warnanya agak kemarsan ini keong sawah... ini dulu kalau di sawah kan yang dia mengganggu parasit ya... biasanya saya ambili dulu itu... pulang... bawa pulang ke rumah begitu... dan... ya dimasak pak... dimasak kadang-kadang dimasak... jaman semuanya ya... di daerah Simo Sanatu masih sawah-sawah semua... minum aja... dulu saya masih... pernah minum di... sawah... tempat yuyu itu... masih berani... ini bedanya... ya... antara keong sawah... keong emas dan pekicot... begini... dan memang... saya lihat di jurnal-jurnal itu... memang kita harus hati-hati... ketika memakan... hewan-hewan ini... yaitu ada parasit di sana... ya... parasit cacing di sana... dengan sati hati sekali... ketika memasak dan sebagainya... kalau keong emas ini... ini kalau di legenda... kita kan juga ada... keong emas yang menjadi manusia... itu Pak ya... Ratu Jawa... gitu ya... anak-anak memang ini... di Indonesia... pekicot ini dijadikan makanan sumber protein... biasanya pekicot itu dimakan... kenapa menjadikan sumber protein... Indonesia kayak... beli ayam... beli tebing salpi... itu kan mahal... jadi kayak... tutup tadi keong sawah... kan murah... itu hama di sawah-sawah itu... diambili... itu sumber protein... begitu... pengganti daging ayam... pengganti daging sapi... ini di Indonesia... jadi istilahnya... hanya kolongan... warga miskin saja... yang makan pekicot itu... bukan kreco Prof... kreco... kreco salah satu yang lain Pak... kreco... keong yang lain... kreco itu... ya... dulu kalau kreco itu juga... rame ketika Romadhon... ya... ketika... habis di masjid... gitu lah... sama teman-temannya lain... nah itu biasanya ada orang... jualan kreco... jualan apa... di depan masjid... itu di kampung saya Pak... dulu... ini... memori waktu kecilnya... ini Pak... ini... kalau makan pekicot... makan... kreco makan... itu... miskin... karena nggak mampu untuk beli daging ayam... daging sapi... ya... gitu... tapi... beda dengan orang di Perancis... Pak... Eropa... pekicot itu... memasuk masakan yang mewah... kalau jangan lihat di Google-Google... hanya... restoran-restoran yang sangat mewah saja... itu yang menyediakan makanan pekicot ini... jadi banyak orang yang... sebelum masuk ke restoran itu tanya... dia jual pekicot atau tidak... kalau nggak jual pekicot... dia nggak masuk... kenapa? biasanya... menu... pekicot itu adalah dijual di... restoran-restoran yang sudah terkenal mewah... nah inilah bedanya... di Indonesia dan di Perancis... ya... begitu... terus bagaimana ini... anunya... apa namanya... kita ikut yang mana... ya... kita... ikut sesuai dengan keadaan saja Pak... ini saya... ambil data... dari nilai gisi... daging segarnya pekicot... ayam dan sapi... coba kita lihat Pak... proteinnya... sangat tinggi Pak pekicot itu... ya... salah tulisnya... ini pekicot... daging segar pekicot... daging segar ayam... daging segar sapi... proteinnya... hampir 2 kali lipatnya... ayam maupun sapi... ini... energinya lebih besar... yang mineralnya lebih besar... juga abu ini... ini banyak kandungan mineralnya... ini paling besar... ya... tapi... memang... ada yang aneh... pekicot itu juga mengandung... ada karbohidratnya... kalau dari nilai gisi... sedangkan ayam dan sapi tidak ada... biasanya kalau daging itu tidak ada karbohidratnya... ini perlu di... saya... searching-searching... tetap ada kayak gini... saya nggak teliti di sini... jadi saya langsung ambil saja datanya dari sini... tapi biasanya yang saya tahu... memang kalau daging nggak ada karbohidratnya... lah... harganya pekicot pak... ini ada di tokopedia online... ya... ini... keripik pekicot... seperempat gram... 62 ribu... ya... ada... macam-macam di sini... ini kalau yang es target tadi... dari Perancis... dia menyediakannya... makanannya tuh... cangkangnya seperti ini... ya... with garlic and parsley... ini... fotonya ini... kalau ini bisa anda... cangkangnya dihilangkan... hanya... dagingnya saja... ya... dibuat krepet seperti ini... dan sudah online... pertanyaannya... karena... luksat gajian halal itu... punya binaan daerah ini pak... kemarin... minta dibina... kemudian... mengikuti... kelas kader penggerak halal... ya... terus kita menyampaikan... blablabla... termasuk hukumnya... bekicok ini... nah... ini... halal-halal seharam ini... begitu... akhirnya ya... halo... menarik juga... banyak debat di sana... begitu... bekicok juga... ini sangat... bermanfaat ya... baik... untuk kesehatan... email... ada info seperti itu... kesehatan... maupun... kecantikan... kecantikan hidup ya... kecantikan hidup ya... jadi, kandungan antioksidannya... di... pekicat dan pekicat... dan juga... asam... diaronatnya... terdapat pandangan... dan siput ini... diklaim... dapat memberi... bagi manfaat... untuk kesehatan... dan kecantikan kulit... jadi, ada... ...spaspa itu... supaya... kulitnya itu... keriputnya hilang... umurnya 50 tapi tampak seperti 25 itu pakai ini Pak pijat hidup ini supaya glowing pakai ini itu kalau seluruh tubuh betapa pekicatnya berapa yang disuruh merambat di sini nih untuk menjaga muncul kereta di wajah dan sebagainya ini menggunakan lendirnya siput dagingnya sendiri itu juga ada manfaatnya saya baca itu dia bagus ya untuk kesehatan jantung dan sebagainya itu terlebih saya nggak nyantungkan disini saya takut ada salah saya saya informasikan seperti ini saja terus bagaimana hukumnya mengkonsumsi pekicat begitu di dalam fatwa KM UI jadi ketika di kelas itu kita informasikan ketika pendampingan ketika pendampingan wadah awam KM yang memproduksi kripik pekicot begitu kita sampaikan ini karena mereka akan kepingin setelah didampingi pusat kajian halal ini yang produksinya dan sebagainya itu mendapatkan setifikat halal dan selesai ketika batu-batu ini tidak bahas masalah dari jantinya gitu kalau ada pertanyaan jadi langsung disini sangat jam ke patwa langsung hukumnya jadi langsung penonton hukumnya yang pertama pekicat merupakan salah satu hewan yang termasuk kategori asyarat dan kalau sudah termasuk asyarat ya juhur para ulama jadi ulama mazhab Hanafi ya mazhab syafi'i mazhab hanabilah mazhab jahiriya ini itu mengatakan haram mengatakan haram jadi tentang khobais tadi itu menerjemahkannya menjijikan foton ya zumbur para ulama mengatakan haram hanya satu madhad yang menyatakan halal yaitu madhad Maliki jadi kalau kita ini mohon juga ganti koreksi pada para jamaah sekalian kalau saya keliru disini ya ini saya langsung ambil saya tidak ngetik ulang disini saya langsung crop dari fatwanya jadi kalau kita memakai mazhab Maliki jadi di depan tadi kan saya sudah katakan orang awam itu harusnya tidak belajar sendiri tapi ya memilih saya salah salah satu mazhab itu supaya selamat begitu kan supaya selamat supaya kemurnian agama Islam ini bisa terjaga misalkan memiliki saya mazhabnya Maliki kok ya nggak apa-apa halal berarti kalau mazhabnya shafi'i haram penentuan halal ya sertifikat halal di Indonesia tadi saya katakan yang pertama kan harus sesuai dengan syariat Islam yang kedua ini sudah berarti secara syariat Islam kalau dia memakai mazhab Maliki maka halal kalau mazhab Shafi'i berarti haram kemudian bahara alim ulama di fatwa di MUI rapat begitu rapat kemudian memutuskan ini Pak yang nomor tiga ini hukum memakan bekicot adalah haram ini Pak jadi MUI mengikuti jumur para ulama begitu jadi memutuskan jadi bekicot itu haram dengan demikian kalau dia haram Pak berarti kan najis begitu ya membudidayakan dan memanfaatkannya juga haram begitu ayo komer dan membantu membuatnya memperdagangnya dimasukkan halal jadi masuk di sini nomor tiga itu jadi langsung para WKM itu langsung geloh begitu nomor tiga ini berarti mereka enggak akan dapat setifikat halal tapi secara syariah ya saya takkan secara perasaan ya mereka enggak berdosa karena mereka memilih mazhab imam maliki yaitu halal begitu akhirnya ya sudah enggak bisa kita teruskan untuk mendapatkan setifikat halal tapi kita dampingi bagaimana cara terkait di genis-genisnya begitu ya kemudian cara mendapatkan PRT-nya yang jenis-genisnya kita dampingi cara toibnya begitu terus bagaimana kalau ini kan untuk masuk dalam tubuh pangan gitu ya Bagaimana kalau misalkan pemakaian luar ya tadi untuk kosmetik untuk kulit itu kan pemakaian luar di dalam tahun yang sama begitu tahun 2012 kamu juga membutuhkan fatwa ya jadi pemanfaatan pekicot untuk kepentingan mentangan ya dikatakan pekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci ini kalau yang awalnya tadi hasharot yang begitu ya yang kedua ini pemanfaatan pekicot untuk kepentingan nampangan seperti untuk obat dan kosmetika luar bukan untuk ditelan ada ada kosmetika itu yang ditelan mungkin ya di obat hatinya bukan jadi saya belum menjelaskan serum ya belum menjelaskan fatwa standar tentang kosmetika tapi kalau obat kan sudah kemarin ya obat itu bisa dimakitkan lantikan serum sebagainya itu hukumnya dalam ubah sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan boleh hukumnya sepanjang bermanfaat jadi kembali ke kaedah pikir sesuatu kalau itu hukumnya tidak boleh bisa akan bermanfaat begitu ya dan tidak melayakan ini baik itu para diri sekalian para jamaah yang berbagi yang 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 bisa kami sampaikan terkait pekicot itu yaitu terima kasih Prof. Setia Gunawan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah sekalian yang ingin pertanyaan atau yang ingin didiskusikan yang menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. ini terkait sama pekicot itu Prof. itu banyak di daerah kediri ya Prof ya ke diri itu banyak di pinggir-pinggir jalan itu banyak itu rata-rata juga yang beli orang-orang muslim nah Prof ini terkait sama yang tadi Prof itu kalau menurut mazhab maliki halal gitu ya terus kemudian jumhur ulama MUI mengatakan itu haram apakah perpindahan mazhab seperti itu mazhab itu semacam kayak pendapat ya Prof ya pendapat A seperti ini pendapat B seperti ini gitu nah apakah selamanya kalau sudah ngikut pendapat A itu nggak boleh ngikut pendapat B dan sebaliknya apa seperti itu apa kombin ya Prof ini mohon maaf ini agak ke fikih ya mohon arahan Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau membahas fikih ini saya takut seperti yang hadis nabi tadi backgroundnya bukan alih fikih ngomong fikih tapi yang saya tahu ya nanti mohon ini ada guru-guru saya ya eh mau nanti saya diluruskan yang saya pahami dari guru saya itu kita diminta untuk memilih salah satu mazhab tapi kalau keadaan terpaksa boleh pindah madhab keadaan terpaksa boleh pindah madhab keadaan terpaksa itu yang bagaimana Prof? kalau ingin makan bukicot pindah madhab maliki boleh nggak? misalkan Shafi'i saya ini sejak kecil mazhab Shafi'i kemudian di daerah lain ketika bukan kekit diri kehabisan sangung begitu ya adanya pekicot begitu ya sudah saya lihat kan ini saya lapar ini kalau nggak makan nanti bisa mati nih daruratnya boleh pindah madhab itu yang saya pegang sampai saat ini seperti itu yang keadaan terpaksa yang membolehkan seperti itu pokoknya yang darurat-darurat itu Prof? nggak ada pilihan, nggak ada pilihan gitu pindah madhab oke Prof, Maturnuun sangat Prof jadi kalau pas di depannya sate itu nggak ada pilihan sate yang lain sate berkicot Prof, Maturnuun Assalamualaikum 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 Prof Gun mau tanya Mas Setia sakit nggak? nggak Pak ya Maturnuun kalau misalnya bungkusan Pak ya terus disitu kita tulisi sendiri tulisan halal tapi pakai bahasa Arab tapi itu bukan logonya MUI atau apalah pokoknya yang standar itu kira-kira gimana ya apakah makanannya halal atau misalnya ada warung kemudian disini menjual ada tulisan halal kayak gitu tapi bukan logo MUI ya itu kira-kira gimana ya boleh secara aturan boleh nggak yang kedua apakah makanannya menjadi halal gitu Prof Gun saya tidak bicara bekicot ya yang lainnya oh ya baik ini di luar bekicot ya bekicotnya sudah clear dan ini memang kisah nyata yang kami alami di TS gitu ya makanya saya bisa ngomong disini hatinya masgul ya saya juga nggak ngerti kenapa selama ini mereka nggak belum dapat berita terkait patwa ini padahal patwa ini sudah 2012 gitu tapi memang bapak-bapak itu sekalian pada jamah sertifikat halal itu sebelumnya itu kan bukan wajib ya jadi suka rela jadi orang itu suka rela untuk mendapatkan logo halal Pak Udine oke suka rela saya ulangi lagi suka rela tapi sekarang ini menjadi wajib karena sudah ada undang-undang ada PP nya ada selengkap sampai peraturan Menteri tentang layanan jaminan berbalal ini sudah lengkap jadi secara hukum legal ya itu sudah resmi berlaku di Indonesia berlaku tidak hanya untuk umat Islam tapi juga seluruh warga negara di NKM begitu itu yang pertama kemudian bagaimana kalau kita ngasih logo halal sendiri ada tulisan itu nama bahasa Jawanya self-declare Pak Udine oh ya self-declare selama suka rela itu kendala bagi para UMKM mikro kecil menengah ini adalah masalah biaya untuk mendapatkan sertifikat halal itu lumayan Pak Udine jadi ITS itu kan memang per tahun 1 miliar ya yang dikelontorkan untuk di PKH ini kemudian kami klontorkan melalui Baibah itu itu 1M ITS komitmen 1M itu untuk membiayai para UMKM itu membantu dan kami pengalaman kemarin itu per UMKM itu 3,5 juta ya kemarin kami dapat diskon 3 jutaan karena kolektif kalau ITS dapat diskon 3 juta nah angka 3 juta ini coba kita bayangkan bagi para UMKM itu sangat besar sekali Pak ya sangat besar sekali belum lagi dalam rangka penyiapan dokumennya ini juga butuh biaya dan juga butuh effort itu yang kemarin kita dampingi terjutkan itu UMKM mikro apa yang magro? mikro kecil menengah Pak kalau yang besar gak ada masalah kayak misalkan Indofood gitu gak ada masalah yang sudah bermerek-merk justru mereka memang mencari halal itu untuk menaikkan pasarnya mereka banyak hal ya sudah terbukti setelah mendapatkan halal itu bisnis mereka melaju dengan cepat sekali tapi kalau yang kecil-kecil gitu mikro kecil menengah itu 3 juta dan logonya sebelumnya kan cuma 2 tahun itu mereka berhitung sudah nanti 2 tahun lagi bayang 3 juta lagi begitu itu sangat memberatkan makanya yang apply disini itu sedikit karena sudah wajib kalau sudah wajib kan jadi problematika kalau kewajiban itu seharusnya kan negara hadir dan difasilitasi itu logo itu seringkat halal itu nah ini Bapak-Ibu sekalian perjalanan undang-undang ini kan sejak tahun 2014 ya sampai sekarang ini kan ini belum berlaku full tapi sekarang masih masa transisi sampai tahun 2024 khusus untuk pangan ini dalam rekam penyiapan ini sekarang 2021 masih ada 3 tahun lagi kalau sudah due date-nya tahun 2024 maka udah-udahnya kan bilang seluruh produk yang berada di NKRI ya yang dipasarkan yang institusikan di NKRI wajib mempunyai sertifikat halal itu wajib produknya itu bisa barang dan jasa barang itu bisa produk makanan, minuman, bisa obat bisa kosmetika, bisa barang gunaan yang berasal dari hewan kayak sepatu, sabuk, kulit itu nah itu master barang dan jasa disini terkait penyembelahan ya jadi ayam potong ayam matah nanti harus ada sertifikat halalnya gitu dan juga logistik jasa-jasa pengiriman itu maksud jasa itu juga harus mempunyai sertifikat halal halal sertifikat halal ya bahwa logistiknya dia dalam mengoperasikannya itu sesuai dengan syariat Islam antara barang yang haram dan yang halal itu disendirikan dan sebagainya tidak berkontaminasi itu ke sana nah menjawab pertanyaan Pak Budi terkait yang self-declare tadi ini kenapa saya agak melebat supaya jelas semuanya gitu nah untuk yang mikro pencil kayak gini nih yang seharusnya tadi ya dia nggak punya kemampuan untuk membayar itu di fasilitas silahat darah di undang-undang yang pertama 2014 dikatakan bahwa pebiayaan terkait sertifikat halal dibebankan ke pelaku usaha baik baik besar ya kalau besar nggak ada masalah mikro kecil ini juga sama kena itu diperlukan ke sana cuma untuk yang mikro kecil metengah ini boleh dibayari gitu difasilitasi oleh jelas-jelas terkait dibayar istilahnya nah kemudian ini masih ambigu ini oleh karena itu kami BKH kemarin memfasilitasi itu membayar itu 3 jutaan itu nah kemudian di dalam undang-undang yang terbaru cipta kerja begitu kan direvisi itu ingin makan ya amin amin maaf maaf undang-undang cipta kerja itu ya kata-kata ini diubah pak yang awalnya dibiayai oleh difasilitasi oleh dinas lain ini langsung dihapus diganti dengan gratis pak Jadi luar biasa sekali Undang-Undang Cipta Kerja itu kemarin Para UMKM Untuk sertifikat halal Sudah gratis free Dan saat ini Undang-Undang itu Bulan Juni ini Baru berlaku ya karena Peratuan kemenkiunya Baru turun Coba di Lagi-lagi kita beritahu 2014 Undang-Undang pertama Sampai sekarang 2021 baru bisa Peraturan kemenkiunya Tarif itu baru keluar Perjuangannya luar biasa Sekarang ini sudah berlaku Kemenkiunya tapi tetap Yang gratis tadi Itu melalui Sraft deklar Sraft deklar ini Peraturan Peraturan BBJPH-nya mengatakan bahwa Dia harus didampingi Oleh Pusat kerjaan halal Harus didampingi Pak Harus ada pendamping Harus memastikan dulu Pertama Di dalam Undang-Undangnya Kalau misalkan tidak mengikuti Peraturan ini Maka dia Tidak bisa Sraft deklar Diakui Ada dua kasus Yang kasus pertama Katakanlah Dia tidak Tidak ada yang Nabi ini Dia sudah Selama produksinya Sudah Meyakinkan Meyakinkan Karena dia muslim Meyakinkan bahwa Semua Produknya Semua bahannya Itu yang dia gunakan Memakai Barang yang Halal Harus dipastikan Karena dia sudah yakin Misalkan Dagingnya Sudah Nyembelai sendiri Halal Nyembelai di tempat Di pasar Dan dia pastikan Bahwa itu halal Misalkan Bukan pangke Bukan yang tanpa Bismillah Dan sebagainya Kemudian semua Bahan-bahan yang lain Tepung dan sebagainya Pakai Produk-produk Di pasaran Yang ada Logalannya Itu dia kumpulkan Sudah yakin Semua Kemudian Dia jual Tadi Bungkusan Tadi Dia kasih Logal Tidak salah Tidak salah Tidak salah Tidak salah Tidak salah Dan nanti Itu tinggal Itu sebetulnya Yang tugas kami Untuk saat ini Transisi Pak Budi Transisi ini Kami Mesosialisikan Halal Halal Light Itu untuk Itu Semuanya sadar Bahwa sekarang Ini wajib Halal ini Wajib sekarang Para orang-orang kecil Ini Semuanya Merubah Yang kemarin Pakai bahan Bagu yang Kurang baik Sekarang harus Dengan baik Dan kalau sudah Berubah ke sana Nanti kami masuk Di sana Siapa yang mau Bersedia kami Bina Dia akan daftar Kemudian Akan kita Dampingi Kita cek lagi Ketika kita Ngecek Pun sama Kita akan Ngasih Beberapa Persaratan Pertama Semua bahan Bagunya Sudah halal Yang kedua Proses produksinya Proses produksi itu Namanya Dapurnya Fasilitasnya Apakah ini berarti Orang non-muslim Gak boleh Untuk Ibu Saad Di sini Tidak Jangan sampai salahkan Semuanya boleh Muslim Non-muslim Juga boleh Untuk Mendapatkan Sertifikat halal ini Sesuai Tapi syaratnya Harus dipenuhi Dapurnya Gak boleh Bareng Dapurnya Khusus Termasuk PPH Proses produksi Halalnya Kemudian Ada yang Mendampingi Yang mendampingi Ini Nanti akan Menyiapkan Semua dokumen Dokumennya Membantu Nanti Kami PKH Akan Menyerahkan Kepuluh BCPH Untuk Diaudit Nanti akan Mendapatkan Logo Satifikat halal Dari Kemenang Jadi Intinya Jawaban Jawaban saya Boleh Asalkan Tadi Yang self-declare Sendiri Nulis halal Sendiri Boleh Asalkan Dia Memang Benar-benar Tidak Menipu Jadi Ada syaratnya Harus Jujur Dan sebagainya Oke Motunun Prab Gun Sampun Mas Seti Amri Terima kasih Untuk Selanjutnya Mungkin Masih ada Waktu Kitar Empat Menit Satu Pertanyaan Lagi Dari Jamaah Oke Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prab Gun Tadi Seri Dekat Dala Itu Kalau Satu Produk Sendiri Kemudian Produk Lain Juga Disertifikat Begitu Prab Gun Atau Bagaimana Jadi Saya Sampai Kapan Hari Itu Enak Jadi Pengusaha Itu Dia Itu Dia Itu Produknya Saya Tanya Ada Seratus Berapa Kayak Produk Tapi Satu Luar Biasa Ada Kerepek Ada Kue Kering Kue Kering Ini Mantap Banyak Ini Semuanya Sudah Ada Ijen Ini Sudah Pak Kemudian Ngirim Ke Saya Mas Pengusaha Kita Bisa Melihat Berapa Ini RP Enak Pengusaha Bercita-cita Jadi Pengusaha Ini Apa Akhirnya Saya Kepingin Ternyata Enak Jadi Pengusaha Saya Belajarkan Dia Akhirnya Saya Belajar Gimana Caranya Awalnya Dulu Ceritanya Gimana Mulai Dari Kecil Dari Satu Dua Begitu Intinya Luar Biasa Saya Terus Terang Ceritakan Semua Saya Belajar Sangu Gaya Sangu Pensiun Ini Kalau Pak Disini Pak Didik Sudah Pengusaha Pak Didik Nurun Keputeranya Pak Saya Sendiri Tidak Bakat Pengusaha Cuma Ketika Melihat Binaan Saya Seperti Itu Saya Belajar Bagaimana Uleknya Dia Ternyata Dia Mengikuti Perkembangan Perkembangan Jaman Perkembangan Media Sosial Dia Aktif Di Media Sosial Ada Isu Apa Kemudian Dia Ada Produk Baru Ternyata Seperti Itu Pak Dan Semua Produknya Sudah Ada IJ Semua Setelah Diproduksi Kemudian Dia Urus Ijin Cuma Halalnya Memang Belum Ketika Ngurus Halal Apakah Tiap Jenis Produk Ada Halalnya Nomornya Sendiri Berarti Ada Uangnya Sendiri Memang Benar Kalau Beda Jenis Jadi Misalkan Krepek Sama Kue Itu Beda Sudah Jadi Krepek Singkong Nanti Ada Matrix Krepek Bahan Bakunya Apa Yang Membedakan Varian Jadi Bapunya Krepek Singkong Digoreng Tapi Varian Ada Asin Bawang Kemudian Pedas Kemudian Ada Pandan Ada Apa Itu Satu Produk Nanti Dalam Satu Biaya Nanti Kue Ada Lagi Kue Kering Kue Basah Ada Lagi Jadi Dia Sudah Punya Ijin Ender Semua Sudah Punya Divasulat Dinas Mikro Itu Ternyata Usaha Mikro Banyak Sekali Insentif Pembiayai Banyak Sekali Dibiayai Dibantu Oleh Pemerintah Setempat Mulai Dinas Dinas Kalau Sudah Besar Menengah Besar Tidak Dapat Fasilitas Itu Sambut Baik Para jamaah Sekalian Karena Ini Waktunya Sudah Jam Enam Maka Kami Persilahkan Kepada Bapak Sido Gunawan Untuk Menutupnya Dengan Doa Baik Alhamdulillah 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 Kita tutup Acara Pagi hari Kita Kajian Korok Halal Jadi kita Bahas Masalah Syarot Bekicot Nanti kita Akan Bahas Lagi Dalam Pertemuan Bulan Depan Terkait Syarot Ini Dengan Binatang Yang Lain Yaitu Cacing Jangkrik Dan Sebagainya Yang Dimana Juga Kita Digunakan Oleh Masyarakat Kita Untuk Ekonomi Sehari-hari Baik Sebelum Dan Saya Maaf Dulu Apabila Nanti Dalam Penyampaian Tadi Ada Yang Kurang Berkenan Nanti Saya Dilihatkan Bisa Menyempurnakan Untuk Mengoreksi Pada Dari Saya Kita Tutup Kajian Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Tata Terima Terima kebarakatansi rezeki warahmatan indah Allah Allahumma hamil alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillah Terima kasih Prof. Gun, Alhamdulillah Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Setia Gunawan yang telah memberikan kajiannya pada pagi hari ini Setelah mengingatkan kepada para jamaah, insyaallah besok juga akan ada kajian rutin kita di link zoom yang sama Dan juga akan disiarkan melalui Youtube Takmir Masjid Mantarul Ilmi ITS Terima kasih Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa